Sebelum deklarasi Prabowo-Gibran sebagai pasangan bakal Capres-Cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi atau biasa dipanggil Kang Deddy ini telah menegaskan bahwa dirinya akan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Prabowo Subianto jadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Termasuk juga setelah Prabowo Subianto menggandeng Gibran Raka-Booming Raka sebagai pasangan Capres pendampingnya dalam kontestasi Pilpres 2024. Deddy Mulyadi membongkar beberapa strategi yang telah dilakukan oleh dirinya untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Jawa Barat, yaitu sebagai pasangan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kang Deddy di unggahan Instagram pribadinya at Deddy Mulyadi 71 pada Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Mantan Bupati Purwakarta ini menyebut bahwa dukungan terhadap Prabowo Subianto bisa dilihat dari grafik yang telah dirinya lakukan, yang mana sudah menunjukkan elektabilitas yang semakin naik, terutama di dua bulan terakhir ini. Selain itu dukungan tersebut juga diiringi dengan kerja nyata, yang mana Kang Deddy mengungkapkan bahwa hampir setiap malam dirinya berkeliling di sekitaran Jawa Barat. Ia menghadiri beberapa pertemuan yang rata-rata dihadiri oleh 10.000 hingga 20.000 orang. Pada pertemuan tersebut, politisi Gerindra ini menyampaikan beberapa pesan kepada peserta pertemuan yang hadir, seperti meluruskan disinformasi atau hoaks yang beredar luas. Selain itu beberapa pesan juga ditujukan kepada seluruh kader Gerindra dan seluruh kader partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju agar sama-sama memenangkan Prabowo Gibran. Yaitu untuk bersama-sama turun ke masyarakat dan mengajak dialog masyarakat secara langsung, menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat dan tidak terlalu tergantung pada media sosial. Sebelum deklarasi Prabowo Gibran sebagai pasangan bakal Capres-Cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi atau biasa dipanggil Kang Deddy ini telah menegaskan bahwa dirinya akan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Prabowo Subianto jadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Termasuk juga setelah Prabowo Subianto menggandeng Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan Capres pendampingnya dalam kontestasi Pilpres 2024. Deddy Mulyadi membongkar beberapa strategi yang telah dilakukan oleh dirinya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Jawa Barat. Yaitu sebagai pasangan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kang Deddy di unggahan Instagram pribadinya at Deddy Mulyadi 71 pada Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Mantan Bupati Purwakarta ini menyebut bahwa dukungan terhadap Prabowo Subianto bisa dilihat dari grafik yang telah dirinya lakukan. Yang mana sudah menunjukkan elektabilitas yang semakin naik, terutama di dua bulan terakhir ini. Subscribe JMN Channel, untuk tonton short-short menarik lainnya. Dan kunjungi laman portal jabarnews.com Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.